Saya akan mulai perkulian, jadi tolong kamera dinyalakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai kooperasi dan kompatibilitas. Jadi kalau kita melihat pada dunia bisnis banyak terjadi persaingan. Itu tidak dipungkiri saya kira ya. Satu perusahaan bersaing dengan perusahaan lain, satu produk berada pada bank dan berusaha untuk berebut konsumen dengan produk yang lain. Itu sudah wajar. Tetapi, kalau Anda ingat pada pelajaran atau pertemuan pertama kita, kebutuhan manusia dan dalam hal ini tentunya adalah satu perusahaan juga bisa. Karena perusahaan itu atau organisasi itu adalah kumpulan manusia, itu tidak terbatas. Sedangkan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Termasuk di dalamnya itu adalah kebutuhan dalam berusaha. Kalau kalian punya usaha, kalian itu pasti butuh sesuatu. Butuh tempat kerja, butuh karyawan. Kalau itu pabrikan ya butuh bahan baku. Untuk bikin mobil, butuh baja. Butuh mesin, butuh kabel, elektronik, butuh ban, rem, dan lain sebagainya. Kalau itu komputer ya butuh motherboard, prosesor, memori, hard disk. Bahkan software pun itu juga membutuhkan hasil karya perusahaan atau orang lain. Apalagi kalau kita lihat sekarang, trendnya itu di dalam pengembangan aplikasi atau software itu tidak lagi menulis segala sesuatunya itu dari nol. Kalau zaman saya dulu ya butuh untuk sesuatu, kita harus menulis sendiri aplikasi dari nol. Kalau sekarang tidak. Sudah tersedia modul-modul yang siap untuk dirangkai. Misalnya kalau kalian akan membuat satu aplikasi dekasi web yang interaktif, itu ada modulnya. Aduh saya lupa apa-apa, tapi itu berkaitan dengan pakai ejek biasanya. Butuh database server, ya kita bisa pakai entah itu dibeli, entah itu kita pakai yang open source, dan lain sebagainya. Jadi, tidak lagi membuat sendiri. Dengan demikian, karena tidak lagi membuat sendiri, kita butuh, dalam tanda kutip ya, bantuan dari pihak lain, atau kita butuh produk atau jasa orang lain. Nah, maka tidak mungkin satu perusahaan itu berdiri sendiri dan sukses. Bahkan di internal, di dalam perusahaan itu pun butuh kerjasama. Oke, sekarang saya mau tanya. Ada yang sudah bisa nyetir mobil? Ada yang bisa nyetir mobil? Tidak bisa semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Mobilnya, kalau boleh saya tanya, mobilnya apa? Datsun, Pak. Datsun, oke. Ingat nggak, bannya merek apa? Nggak ingat, Pak. Oke. Baik. Apakah, sorry. Apakah bannya merek Datsun? Kurang tahu juga, Pak. Pasti bukan. Datsun tidak memproduksi ban. Datsun itu kan Nissan, ya. Tidak memproduksi ban. Di Indonesia itu kalau untuk ban, itu biasanya untuk kendaraan sejenis Datsun dan lain sebagainya itu, opsinya kalau tidak Bridgestone, Dunlap, atau yang lain, Gajah Tunggal mungkin juga bisa. Yokohama, Michelin, dan lain sebagainya. Artinya apa? Pabrikan mobil itu butuh ban. Oke. Mas, bisa nggak mobil Datsun Anda itu dipasangi ban dari katakanlah. Datsunnya, Datsun apa tuh? Belum tanya. Datsun go itu? Datsun go, iya, Pak. Oke. Bisa nggak itu dipasangi ban dari katakanlah Pajeru? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, betul sekali. Oke. Nah, ini nanti ada poinnya mengapa saya begitu. Oke. Nah, Datsun itu butuh ban. Dan mereka tidak bisa membuat ban itu sendiri. maka mereka membeli dari produsen ban yang tersedia di Indonesia tentunya. Saya pernah punya pengalaman begini. Jadi, saya dulu punya mobil. Yang jual mobil ke saya itu mengatakan, ini mobilnya itu Mazda tuh. Ini mobilnya impor langsung dari Jepang. Memang Mazda itu tidak dirakit di Indonesia. Itu impor langsung dari Jepang. Semuanya masih asli. Termasuk bannya. Bannya itu saya lihat Toyo. Oke. Senang dong. Dapat asli dari Jepang. Tapi, sekitar beberapa bulan setelah saya pakai mobil itu, bocor bannya. Ya, bukan kejadian yang luar biasa juga kan. Bocor. Tapi bocornya itu bocornya di samping. Bukan pada telapak bannya. Tetapi di samping ban. Saya binum. Kok bisa bocor deh. Saya tadinya sudah berpikir, wah ini jangan-jangan ada yang tidak suka pada saya. Di kampus lalu ban saya di Tostok, Pisau, Tapa. Dan itu bukan hal yang aneh. Karena dulu zaman saya jadi mahasiswa di, waktu itu kampus ekonomi masih di Merican ya, itu ketika KRS, ada mahasiswa yang tidak puas, karena mungkin KRS ya tidak berhasil atau bagaimana, mobil kapro di akuntansi, itu dicoret-coret, atau dibaret gitu, entah pakai apa, mungkin pakai obeng atau pakai kunci, saya enggak tahu, tapi dibaret-baret gitu. Jadi, saya bilang, wah ini disabotase mobil. Tapi ya, itu hanya karena saya paranoid. Dan, sangat jarang kan, ban itu kok bocor di samping, pada dinding ban, bukan pada telapaknya. Dan saya bawa ke, makanya, telah melihat kondisi ban-nya, wah ini kok kayaknya juga udah tipis gitu ya. Saya bawa ke toko ban, ganti. Ternyata begitu dibuka, di dalam itu, dinding ban bagian dalam itu rontok. Jadi, di dalam ban itu sudah ada serbu hitam gitu. Jadi, ternyata mobil yang katanya impor langsung dari Jepang ini, ban yang masih asli dari Jepang. Tapi, ban yang di Jepang, itu kalau dibawa ke Indonesia, enggak awet, tidak kuat. Karena apa? Cuaca Indonesia berbeda dengan Jepang, itu nomor satu. Kedua, kondisi jalan di Indonesia berbeda banget dengan di Jepang. Maka ban Jepang tidak kuat kali ini. Maka biasanya, kalau di Indonesia itu, mobil yang pakai ban-ban yang ada di Indonesia, yang dijual dan dibuat khusus untuk kondisi Indonesia. Saya juga pernah membaca satu artikel mengenai tas-tas mewah. Louis Vuitton, itu yang saya baca. Di situ disarankan, kalau orang Indonesia itu kan banyak yang kaya-kaya gitu ya, itu ke Paris dan lain sebagainya, beli tas di sana, untuk dibawa pulang. Katanya itu sebetulnya, tas-tas yang dibuat dan dijual di Eropa, itu tidak bagus kalau dibawa ke Indonesia. Terutama tas kulit. Kenapa? Karena itu dirancang untuk iklim Eropa yang kering. Begitu dibawa ke Indonesia yang lempar, itu akan berjamur. Maka biasanya disarankan untuk tas mewah. Itu kalau orang Indonesia ingin beli, diminta untuk beli yang dibuat di Hongkong. Karena Hongkong itu cuasanya lembab seperti di Indonesia. Saya juga pernah baca piano. Piano yang dijual di Indonesia itu khusus. Piano ini bukan piano keyboard elektrik, ini piano manual itu ya. Akustik. Itu juga khusus yang dibuat di Indonesia. Yamaha badan itu. Karena kayunya, bahan-bahannya itu sudah di... terima khusus untuk Indonesia. Nah, kembali lagi. Eh... sebentar ya. Coba saya share satu. Oke. Oke. Baik, ini juga saya share sebentar Oke, ini adalah colokan listrik di Australia Anda lihat, ada tiga Yang ini ground, ini dua ini adalah dengan bentuk Stacker-nya itu pipih, tidak bulat seperti di sini Gepeng itu, dan miring Beda lagi kalau Amerika Anda bisa lihat, ini kalau Amerika itu seperti ini Gepeng, pipih, tapi lurus Dan Australia itu miring Indonesia, Anda sudah tahu seperti apa Jadi, ini Ini nanti ada kaitannya dengan Kalau Anda menjual satu Membuat dan menjual satu produk di satu negara Itu Harus disesuaikan dengan kondisi negara tersebut Dan Anda butuh kerjasama Oke, mari kita sekarang lihat ke Dunia teknologi informasi Di awal tahun lalu, tahun 2020 Di tengah-tengah masa pandemi itu kan ada Berita bahwa Netflix resmi Mendapat izin untuk Beroperasi di Indonesia Jadi, tidak lagi diblokir oleh pemerintah Indonesia Hingga bebas ditonton Tetapi Untuk para Pelanggan Netflix yang menggunakan jaringan dari PT Telkom Dalam hal ini Indihome Itu tidak bisa menikmati Netflix dengan lancar Kenapa? Ternyata Jalur dari Telkom Ke Netflix Itu Tidak dilepas oleh Telkom Saya agak dicekek atau gimana Ditrottling kalau istilah teknis Kenapa? Karena Telkom merasa bahwa Netflix ini Dapat keuntungan dari langganan Tetapi membebani jaringannya Telkom Kan streaming itu berat gitu ya Saya sempat melihat dan pada waktu saya sempat coba Saya juga memang kalau nonton Telkom Eh nonton Netflix Pakai Indihome Dari masyarakat Indihome Itu tidak lancar Sering buffering Kualitasnya gambar tidak bisa bagus Pada saat yang sama Telkomsel Anak perusahaannya Telkom Itu kerjasama dengan Disney Plus Kalau saya nonton Disney Plus Dengan jaringannya yang sama Dengan perangkat yang sama Itu bagus Lancar Jadi memang Hal-hal seperti ini juga terjadi Ini butuh kerjasama Kooperasi Ini Beberapa yang tadi saya sampaikan Itu hanyalah contoh Bagaimana Satu perusahaan Kalau akan menjual produk Menjual jasa Itu butuh orang lain Untuk bisa Sukses Tidak mungkin berdiri di Maka Materi kita hari ini Itu judulnya adalah Kooperasi dan Kompatibilitas Oke Kita Saya share screen dulu Kelihatan ini Kelihatan Pak Oke Jadi Kita kalau akan bersaing Itu harus Berusaha untuk Membentuk Jaringan di pasar Jaringan di sini Maksudnya itu adalah Kita membangun Kemitraan Usaha Dengan Organisasi lain Dalam rangka Berupaya untuk menang Dalam Persaingan Ada banyak cara Ya Yang pertama Tentunya Yang kita harus Kerjasama dengan baik Itu adalah Dengan para supplier Supplier ini Yang akan memberikan Atau menyediakan Barang atau jasa Yang kita butuhkan Dan dengan supplier ini Kalau hubungan kita baik Kita bisa mendapat Harga yang kompetitif Katakanlah misalnya Anda Jualan komputer Itu ya Anda kerjasama dengan Perusahaan Pembuat prosesor Entah itu Intel AMD Anda bisa dapat harga Lebih murah Daripada pesaingan Mungkin karena Anda Beli dalam jumlah besar Mungkin karena Pemilik Intel Dan AMD Itu adalah Sepupu Anda Atau bagaimana Misalnya gitu ya Tapi intinya Kerjasama Dan dapat harga murah Lebih murah dari pesaing Karena Anda Membeli prosesor Lebih murah Maka Anda bisa Menjual komputer Rakitan Anda Lebih murah Dibandingkan dengan Pesaing Nah ini contoh Bagaimana menemukan Cari kerjasama Demikian juga Ketika Anda harus Memasarkan Produk Di dalam Menjual atau Memasarkan produk ini Dikenal ada beberapa Model Tapi biasanya Satu produk itu Akan dipasarkan Menggunakan jasa Distributor Dan distributor ini Banyak Dalam praktiknya adalah Perusahaan yang terpisah Atau organisasi yang terpisah Dari Si Pembuat Barang Apalagi kalau distributor ini Berada di satu negara Yang Berbeda Kemudian di bawah distributor itu Nanti akan ada Pengecer Yang menjual langsung Ke konsumen Dalam eceran Satuan Bukan dalam Jumlah besar Nah maka setidaknya Ketika akan menjual Ke konsumen Itu ada Distributor Ada Pengecer Nah kalau Hubungan Anda Dengan distributor Dan pengecer ini Baik Maka biaya Distribusinya itu Bisa rendah Dell Computer Itu Berhasil Untuk Menurunkan Harga Jadi kalau Saya gak tahu Sekarang sih Saya tidak mengikuti Tapi dulu ketika saya Sekolah Saya beli Computer Dell Itu rata-rata Untuk spek yang sama Itu rata-rata Computer Dell itu Lebih murah Sekitar 500 dolar Dibandingkan pesaik Cukup signifikan 500 dolar itu Karena Uang saku Saya itu Sebulan 2000 dolar Jadi itu uang Untuk hidup Seminggu itu 500 dolar Cukup signifikan Kenapa Dell Bisa begitu Karena Dell Tidak punya Distributor dan Pengecer Ini di luar negeri Kalau di Indonesia Dell tidak mengandalkan Jadi kalau di luar negeri Di Australia Misalnya di Eropa Di Amerika Serikat Orang akan beli Computer Dell itu Langsung Ke Dell Langsung ke pabrikan Anda juga tahu kan Kalau Anda beli Satu barang Langsung ke pabrik Itu biasanya Lebih murah Kenapa lebih murah Karena tidak Kena biaya Distribusi Nah biaya Distribusi Jadi lebih murah Maka Butuh komiteraan Di situ Supaya Misalnya sama-sama Menggunakan distributor Dan pengecer yang sama Atau misalnya Katakanlah Dijual pada Mini market Yang sama Harga produk Harga produk Anda Bisa lebih murah Sekarang Dengan adanya Teknologi Yang dipropori oleh Dell Itu distributor Dan pengecer Sudah mulai Dibaypas Atau dilewati Dipotong Sama sekali Seperti Contohnya Film Saja Sudah Film itu dulu Kalau dari studio Di Hollywood Itu harus ke distributor Di Indonesia Dari distributor Indonesia Disebar ke bioskop 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 itu adalah pengecer Sekarang Film itu dari Produsen Dalam hal ini Misalnya Katakanlah Netflix Atau Amazon Atau Disney Itu bisa langsung Distreaming ke Komputer Para pengguna Untuk ditonton Tanpa perlu Datang ke bioskop Kondisi pandemi Begini Kalau datang ke bioskop Ngeri juga Bioskop itu Tempatnya tertutup Banyak orang Itu Tidak menyenangkan Kalau Pada masa pandemi Nah jadi Distributor Itu dipotong Sama sekali Demikian juga Dengan Ini pengalaman saya Saya itu Tahun 2013 Sampai 2016 Itu Setiap minggu Pada hari Kamis Pagi Saya ke Jakarta Ada pekerjaan Di sana Nanti Sabtu pagi Saya pulang Itu saya sering Menggunakan Berbagai macam Jenis pesawat Tetapi Yang saya pelajari Itu adalah Kalau saya Pesan langsung Ke Waskapenya Itu akan Lebih murah Daripada Kalau pesan Ke Agen perjalanan Kenapa Kok bisa Lebih murah Ya karena Saya langsung Tetapi memang Kalau agen perjalanan Itu Nah ini Agen perjalanan Itu lebih mahal Tetapi mereka Punya fleksibilitas Fleksibilitas Satu Tidak harus bayar Saat itu juga Sedangkan Kalau saya booking tiket Lewat Websitenya Maskapai Penterbangan Saya Aspire Pada saat itu Dua Biasanya Kalau lewat Maskapai Penterbangan Apa Lewat Agen perjalanan Itu Ganti-ganti Harga Ganti-ganti Jadwal Tidak Kena Biaya Tapi Kalau Lewat Website Maskapai Ganti Jadwal Kena Biaya Lalu Juga Di Agen perjalanan Itu Ada fitur Yang namanya Waiting List Daftar Tunggu Penuh Saya Bisa Masuk Waiting List Nanti Kalau ada Yang Membatalkan Saya Langsung Naik Jadi Penumpang Itu Contohnya Jadi Kalau kita Bisa Motong Calur Distribusi Itu Lebih Murah Dan Ini Juga Mulai Berlaku Untuk Software Dulu Kalau Beli Produk Microsoft Office Windows Itu Saya Harus Ke Toko Komputer Pernah Mencoba Langsung Microsoft Indonesia Tidak Dilayani Karena Mereka Tidak Jualan Langsung Tapi Sekarang Kalau Anda Ingin Beli Produk Microsoft Anda Bisa Langsung Ketok Microsoft Bayar Undur Install Selesai Tidak Ada Lagi Distributor Atau Pengecer Bagaimana Kita Bisa Membangun Jaringan Pemasaran Ini Ada Dengan Keterbukaan Strategi Keterbukaan Migrasi Diskontinuitas Maupun Kerjasama Dengan Partner Kita Baya Satu Strategi Jadi Kita Harus Bisa Mengenali Musuh Dan Pesaing Dan Teman Itu Yang Mana Jadi Kita Harus Tahu Kalau Kita Masuk Ke Pasar Kita Harus Tahu Siapa Pemain 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 Utama Ini Mereka Yang Jadi Pesaing Tapi Kita Juga Harus Lihat Siapa Pemasok Mari Kita Lihat Contoh Apple Apple Itu Untuk Smartphone iPhone Saingnya Samsung Galaxy S Atau Galaxy Note Itu Di Satu Sisi Tetapi Produknya Apple Itu Juga Butuh Samsung Beberapa Produk iPhone Itu Layar Sentuhnya Itu Menggunakan Produknya Samsung Chip Memory Chip Storage Itu Juga Hasil Produksi Dari Samsung Jadi Di Dunia Ini Ada Dua Tiga Produk Chip Terbesar Di Dunia Pabrikan Chip Itu TSMC Di Taiwan Global Foundry Itu Juga Di Taiwan Dan Samsung Di Korea Jadi Di Satu Sisi iPhone Dan Samsung Galaxy S Itu Bersaing Tetapi Di Dalam iPhone Sendiri Di Dalamnya Itu Ada Komponen Kemudian Buatan Samsung Jadi Tidak Ada Yang Musuh Abadi Apple Samsung Ini Bersaing Di Smartphone Tetapi Bermitra Pada Chip Untuk Memory Layar Storage Dan Seperti Supaya Bisa Bekerja Sama Ini Perlu Standar Tapi Apakah Standar Terus Terbuka Contoh Kalau iPhone Itu Akan Menggunakan Jaringan Seluler Mereka Butuh Chip Untuk Mengatur Seluler Apakah Apple Punya Kalau Tidak Punya Dulu Di Apple iPhone Versi Pertama Yang Meluncur Tahun 2007 Mereka Menggunakan Chip Nokia Untuk Koneksi Seluler Maka Tiap Iphone Terjual Nokia Karena Dapat Royalty Lalu Bagaimana Untuk Bisa Memilih Partner Yang Tepat Kompromi Ini Terjadi Dengan Apple Ini Dulu Untuk Diskusi Tapi Tidak Jadi Ini Tadi Saya Katakan Apple Banyak Komponen Buatan Samsung Masuk Tidak Semua Tiap Satu Yulit iPhone X Menghasilkan 110 Dolar Samsung Dalam Bentuk Komponen Maka Ketika iPhone X Penjualannya Menurun Pemasukan Samsung Juga Menurun Dan Dulu Juga Apple Tidak Punya Pabrik Sendiri Jadi Mereka Hanya Merancang Nanti Rancangannya Dibuat Perusahaan Lain Chip Apple Yang Sekarang Digunakan Untuk IMAX Ipad M1 Itu Dibuat oleh TSMC Di Taiwan Jadi Apple Memberikan Desain Chip Pada TSMC TSMC Yang membuat Itu Di dalam Pabrik Mereka Dulu Itu Samsung Tugasnya Tapi Kemudian Muncul Samsung Meniru Desain Apple Untuk Samsung Galaxy S Terutama Galaxy S2 Ini Jadi Kasus Sampai Apple Menuntut Samsung Dengan tuduhan Melanggar Paten Desainnya Di Amerika Dan Samsung Dalam Beberapa Kasus Kalah Terbukti Memang Untuk Beberapa Fitur Itu Mereka Meniru Apple Tapi Sekarang Samsung Sudah Berdiri Sendiri Mereka Sudah Punya Brand Sendiri Galaxy S Yang Lepas Dari Apple Jadi Ini Mereka Bersaing Tapi Juga Berkolaborasi Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Aneh iOS Itu Jelas Saingan Utama Android Tetapi Untuk iCloud Jadi Kalau Anda Punya Perangkat Apple Lalu Anda Punya Media Penyimpanan iCloud Di Belakang iCloud Itu Ada Dua Nama Jadi Apple Itu Tidak Punya Server Sendiri Untuk Menyelenggarakan Layanan iCloud Mereka Menyewa Layanan Cloud Dari Siapa Ada Dua Penyedia Yang Mereka Pakai Yaitu Google Cloud Platform Dan Microsoft Azure Jadi Meskipun IOS Bersaing Dengan Android Tetapi iCloud Itu Ada Kemungkinan Secara Fisik Disimpan Di Mesin Google Jadi Kondisinya Seperti Itu Di Depan Mata Kelihatan Bersaing Ternyata Di Belakang Layar Mesra Seperti Tadi Samsung Tadi Wah Kelihatannya Bersaing Dengan Apple iPhone Tetapi Di Belakang Layar Samsung Elektronik Ternyata Mesra Sampai Kalau Penjualan iPhone Menurun Samsung Juga Menderita Samsung Sebagai Grup Jadi Samsung Punya Banyak Divisi Salah Satunya Samsung Mobile Samsung Jualan Galaxy 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 Lain Samsung Elektronik Itu Yang Jualan Chip Standar Kita Sudah Pernah Bicara Pemain Besar Di Pasar Tidak Suka Jika Ada Standar Teknologi Baru Muncul Karena Itu Bisa Mengancam Dominasi Mereka Di Pasar Mereka Lebih Suka Jadi Pemain Besar Di Pasar Lebih Suka Mengeskulitasi Keuntungan Dari Teknologi Sudah Daripada Membuat Standar Baru Dulu Microsoft Itu Tidak Tertarik Pada Linux Dan Java Kenapa Itu Ancaman Linux Itu Gratis Java Juga Gratis Apalagi Kemudian Ketika Java Itu Menganut Filosofi Write Once Run Anywhere Jadi Kalau Anda Menulis Aplikasi Di Java Itu Bisa Jalan Di Android Bisa Jalan Di iOS Bisa Jalan Di Windows Bisa Jalan Di Linux Bisa Jalan Di MacOS Dan Selama Mereka Bisa Menjalankan Java Dan Dan Sekarang Terbukti Bahwa Java Ini Merajalela Semua Aplikasi Android Dibuat Dari Java Oke Nah Lalu Ketika Java Dan Linux Ini Bermutasi Menjadi Android Maka Ini Menggerogoti Dominasi Microsoft Di desktop Saya dulu Tidak mengira Bahwa Saya dulu Tau Jadi Begini Dalam sepanjang Secara Bisnis IT Di dunia Pemain Pemain besar Itu Akan Rontok Dijatuhkan oleh Pemain baru Dulu Jawara Sorry Pemain besar IT Di dunia Itu IBM Dan Datang Microsoft IBM Itu Dulu Jualan Mainframe Datang Microsoft Microsoft Itu Jualan Software Tapi Software Untuk Apa Personal Computer Computer Kecil Dan Ternyata Itu Yang Merajai IBM Kalah Dulu Saya kira Microsoft Dikalahkan oleh Linux Ternyata Tidak Microsoft Dikalahkan oleh Google Terutama Terkait Dengan Bahwa Pasar Desktop Computer Itu Menurun Digantikan Oleh Mobile Computing Smartphone Dan Itu Penjualan Laptop Dan Desktop PC Menurun Drastis Saya Dulu Beli Komputer Pribadi Itu Setiap 2 Atau 3 Tahun Sekarang Saya Punya Komputer Sudah 8 Tahun Tidak Saya Ganti Kenapa Karena Sebagian Besar Aktivitas Saya Sekarang Ada Di Smartphone Belakangan Saja Setahun Terakhir Ini Pasar Desktop Dan Laptop Itu Naik Lagi Karena Pandemi Tapi Kalau Tidak Akan Naik Ternyata Itu Di Grogodi Dan Microsoft Kalah Microsoft Kalah Oke Nah Standar Itu Meningkatkan Kompatibilitas Dan Interoperabilitas Antara Produk Teknologi Sehingga Kalau Anda Lihat Internet Itu Contoh Standar Contoh Penerapan Standar Yang Paling Besar Di Dunia Dengan Protokol Komunikasi TCP IP Internet Komputer Apapun Merk Apapun Buatan Apapun Itu Bisa Sali Berkomunikasi Anda Bisa Mengirim Gambar Yang Dibuat Dengan Kamera Canon Katakan Dan Diunggah Dimasukkan Ke iPhone Di Attach Ke email Microsoft Dikirim Dikirim Rekan Anda Yang Menggunakan Gmail Dan Dibuka Menggunakan Tablet Android Untuk Kemudian Dicetak Dengan Printer Dari Epson Jadi Saling Nah Kalau Bisa Saling Bisa Saling Berinter Operasi Maka Pasarnya Menjadi Besar Karena Produk Apapun Merk Apapun Bisa Ikut Bermain Nah Dari Sisi Konsumen Juga Enak Kenapa Mengurangi Tidak Pastian Zaman Dulu Ketika Saya Belajar Komputer Dulu Itu Kalau Akan Beli Printer Harus Yakin Printer Bisa Untuk Komputer Ini Atau Tidak Karena Tiap Komputer Kadang-kadang Tiap Merk Punya Standar Sendiri Untuk Printer Yang Jelas Dulu Printer Mac Tidak Bisa Dipakai Di Printer IBM Di Komputernya IBM Demian Kula Sebaliknya Nah Tapi Sekarang Printer Apapun Bisa Digunakan Oleh Produk Apapun Ini Mengurangi Login Masih Sehingga Nanti Produsen Itu Fokusnya Bukan Lagi Pada Fitur Produk Karena Sudah Standar Tapi Pada Harga Nah Kita Dulu Pernah Membahas Paten Kita Lihat Contoh Penggunaan Paten Itu Tapi Pada Obat Obat Paten Itu Pasti harikannya Mahal Tapi Kalau Obat Itu Masa Paten Sudah Habis Itu Menjadi Obat Generic Dan Obat Generic Bagaimana Fiturnya Murah Kita Lihat Contohnya Paracetamol Paracetamol Sudah Generic Sehingga Ada Banyak Jualan Dengan Berbagai Merek Dengan Berbagai Fitur Bahan Intinya Sama Paracetamol Gunanya Menurunkan Demam Meredakan Nyeri Aman Bagi Lampung Tetapi Ada yang Menambahkan Bahan Bahan Tertentu Mudah Diserap Tubuh Ada yang Menambahkan Bahan Bahan Tertentu Ditambah Vitamin Ada yang Menambahkan Kavein Supaya Bisa Mengurangi Rasa Sakit Lebih Cepat Dan Terus Nah Kalau Di dunia IT Contohnya SQL SQL Structure Query Language Bahasa Standar Untuk Management Basis Data SQL Itu Ada Standarnya ISO Sekarang Sudah Jadi Semua Produk Yang Menggunakan SQL My SQL Post SQL SQL Microsoft SQL Server Oracle Itu semua Pakai SQL Tidak Standar Tetapi Pada SQL Standar Ini Beberapa Perusahaan Kemudian Menambahkan Fitur Tambahan Misalnya Kalau Oracle Itu Mereka Punya Yang Namanya PL SQL Ini Bahasa Khusus Oracle Dan Ada PG SQL Itu Untuk Post Gr Dan Stres Tapi Intinya Tetap SQL Sehingga Kalau Sudah Pasih SQL Ke PL SQL Oracle Tidak Banyak Perubahan Pindah Ke PGS Tidak Masalah Pindah Ke Transact SQL Microsoft Lancar Karena Perbedaannya Tidak Signifik Konsumen Konsumen Itu Pada Umumnya Mereka Menyambut Baik Standar Contoh Kalau Sekarang Konektor Untuk Charger Itu Kan Sekarang Opsinya Hanya USB-C Atau Lightning Lightning Punya Apple USB-C Yang Biasa Dipakai Android Konon Katanya iPhone Di masa Depan Itu Akan Ganti Dari Lightning Ke USB-C C Tapi Kalau Dulu Coba Lihat Ini Konektor Ada Yang Micro USB Ada Yang Mini USB Ada Yang Seperti Ini Ini Sony Ericsson Macem-macem Sehingga Tidak Begitu Yang Pertama Kali Memplopori Ini Semua Itu Adalah Blackberry Dan Samsung Blackberry Menggunakan Standard USB Mini USB Dan Micro USB Lalu Dilanjutkan Oleh Samsung Dan Sekarang Samsung Sudah Menggunakan USB-C Dan Kebanyakan Handset Android Sudah Menggunakan Standard USB-C Untuk Chargernya Maupun Untuk Kabel Data Sehingga Chargernya Samsung Bisa Dipakai Xiaomi Bisa Dipakai Huawei Bisa Dipakai LG Dan Yang Lain-lain Apple Tidak Tapi Apple Itu Bisa Apeg Bertukar Dengan iPhone Nah Ini Maka Dulu Kalau Jualan Charger Seperti Ini Banyak Aksesoris Saya Sampai Bingung Tapi Sekarang Untuk Jualan Aksesoris Lebih Gampang Karena Standarnya Hanya Sedikit Hanya Dua Lightning Apple Atau USB C Dan Konsumen Juga Lebih Enak Karena Tidak Perlu Membawa Banyak Konektor Seperti Ini Satu Saja Bisa Dipakai Bersama Nanti Kalau Apple Sudah Menggunakan USB C Untuk Konektor Satu Itu Bisa Untuk Konon Apple Berencana Untuk Tidak Lagi Menyertakan Charger Pada Paket Handphone Baru Mereka Petahanan Jadi Untuk Yang Menguasai Pasar Apa Pilihannya Ada Tiga Memblokir Kompatibilitas Produknya Dengan Standar Baru Jadi Tidak Pakai Standar Itu Saya Pakai Ini Ini Dulu Dilakukan Oleh IBM IBM Itu Punya Waktu itu Personal Computer Jadi Ketika Dulu Personal Computer Populer Pertama Itu Adalah Buatan IBM Dan Itu Menjadi Standar Sehingga Zaman Saya Belajar Komputer Di Tahun 90 Itu Kalau Akan Beli Komputer Rakitan Itu Harus Beli Yang Namanya IBM Compatible Supaya Perangkat Keras Maupun Software Yang Dibuat Untuk Komputer IBM Itu Bisa Jalan Menghadapi Banyak Persaingan Lama-lama IBM Melihat Wah Personal Komputer Tidak Menarik Lagi Karena Banyak Pesaing Penyualan Mereka Maka IBM Memperkenalkan PS2 Personal System 2 PS2 Ini PS2 Bisa Dikatakan Pada Jamannya Adalah IMAG Zaman Itu Bagus Cepat Tetapi Dan Cukup Mahal Tapi Mereka Itu Punya Standar Sendiri Berbeda Dengan PC-PC Yang Lain Ini Contoh Bisa Mengadopsi Standar Baru Yang Sekarang Kebanyakan Kalau Ada Standar Baru Yang Berlaku Secara Umum Seperti Misalnya YV6 USB-C Dan Sebagainya Orang Para Produksen Cenderung Mengadopsi Standar Dan Tidak Menciptakan Standar Sendiri Ini Jalan Yang Ditempuh Oleh Google Google Merasa Dengan Youtube Bahwa Streaming Video Harus Pakai Flash Itu Tidak Bagus Mereka Jadi Terkantung Maka Google Membuat Berkontribusi Secara Signifikan Pada HTML5 Sehingga HTML5 Nah Ini HTML5 Dan HTML5 Ini Kontribusi Google Cukup Besar Yang Mengusulkan Draft Standar Google Kemudian Ketika HTML5 Ini Diratifikasi Diresemikan Menjadi Standar Internasional Yang Free Google Mengubah Youtube Dari Tadinya Butuh Adopt Flash Menjadi Tidak Perlu Dan Sekarang Anda Bisa Melihat Adopt Flash Mati Lalu Juga Anda Bisa Melihat Karya Google Yang Lain Yaitu Chrome Google Chrome Google Itu Melepas Core Engine Atau Mesin Utama Chrome Yaitu Chromium Menjadi Open Source Dampaknya Kemudian Banyak Sekali Browser Browser Yang Lain Itu Dibuat Berdasarkan Chromium Opera Itu Berdasarkan Chromium Dan Lain Sebagaini Sampai Kemudian Microsoft Sendiri Yang Tadinya Punya Jadi Dulu Itu Browser Itu Ada Tiga Standar Internet Explorer Firefox Dan Chrome Tapi Sekarang Kemudian Firefox Masih Ada Internet Explorer Dimatikan Microsoft Mereka Pake Edge Dan Edge Ini Kalau Dilihat Di Dalam Sekarang Yang Terbaru Itu Pake Chromium Jadi Edge Dan Chrome Itu Identik Avanza Xenia Kira-kira Rasterios Jadi Merknya Beda Dalamnya Sama Ini Jadi Sekarang Kalau Yang Namanya Browser Itu Hanya Ada Dua Pilihan Firefox Atau Chrome Nah Biasanya Standar Yang Seperti Itu Diratifikasi Badan Internasional Yang Non-profit Misalnya IEEE S&E Lalu Ada Wifi Alliance Dan Sebagainya Maka Untuk Bisa Bersaing Kita Membentuk Aliansi Aliansi Dengan Para Pelanggan Pemasok Bahkan Pesaing Tadi Seperti Samsung Ketika Apple Itu Harus Meluncurkan Satu iPhone Baru Mereka Harus Mempersiapkan Para Mitra Bisnisnya Misalnya Pembuat Casing Harus Tahu Dimensi Atau Ukurannya iPhone Yang baru Itu Berapa Lebarnya Berapa Panjang Berapa Tebal Lalu Posisi Kameanya Dimana Posisi Tombolnya Dimana Itu Mereka Harus Tahu Untuk Apa Nanti Kalau iPhone Baru Itu Diluncurkan Aksesorisnya Sudah Siap Casing Siap Charger Sudah Siap Pelindung Layar Sudah Siap Dan Sebagainya Maka Itu Biasanya Sebelum Diluncurkan Apple Sudah Memberitahukan Spesifikasi Sering Sekali Apple Itu Kalau Meluncurkan Produk Menjaga Betul Rahasia Sehingga Sifatnya Yang ada Rumor Tetapi Belakangan Media Masa Sudah Pinter Kalau Mereka Ingin Tahu Bentuknya iPhone Baru Seperti Apa Mereka Menghubungi Para Penjual Atau Produk Aksesoris Karena Biasanya Sudah Diberitahu Apple Nanti Dimensinya Seperti Ini Layarnya Begini Sehingga Mereka Bisa Mempersiapkan Kemitraan Ini Supaya Berjalan Bisa Diberi Di Bisa Bisa Harus Ada Istilahnya Apa Konsesi Konsesi Itu Ada Hal Yang Ditawarkan Saya Royalty Kalau Pakai Teknologi Saya Boleh Tidak Bayar Royalty Atau Royalty Lebih Murah Akses Pada Teknologi Dan Lain Sepertinya Oke Itu Jadi Satu Tidak Mungkin Bermain Sendiri Harus Bermain Aliansi Apalagi Kalau Kemudian Kalian Itu Masih Sifatnya Startup Startup Itu Yang Susah Untuk Membentuk Pasar Mencari Partner Bisnis Nanti Kalau Sudah Dapat Partner Bisnis Dapat Kebanyakan Startup Di Indonesia Maupun Di dunia Polanya Adalah Anda Punya Satu Ide Produk Entah Perang Entah Jasa Anda Wujudkan Itu Anda Membentuk Startup Dan Kalau Itu Laris Anda Bisa Mengundang Investor Itu Yang Terjadi Dengan Gojek Itu Yang Terjadi Dengan Tokopedia Itu Yang Terjadi Dengan Bukalapak Dan Sebagainya Investor Itu Tidak Hanya Datang Dengan Membawa Modal Justru Ini Yang Saya Pelajari Dari Kasus Tokopedia Dan Sebagainya Kalau Kalau Anda Mendengar Wah Investor Menanamkan Modal Sekian Milyar Dolar Misalnya Kepada Startup A Di Indonesia Nah Itu Uangnya Tidak Diberikan Uangnya Ditahan Investor Nanti Si startup Ini Kalau Butuh Uang Itu Harus Mengajukan Proposal Pada Investor Misalnya Saya Dapat Investasi 100 Juta Dolar Dari Tencent Saya Harus Dibat Ini Saya Pengen Buka Kantor Baru Misalnya Di Jakarta Proposalnya Ini Lalu Saya Pengen Berbagai Macam Analisa Keuntungannya Apa Biayanya Berapa Dan Seterusnya Nanti Kalau Investor Setuju Maka Sebagian Dari 100 Juta Dolar Yang Sudah Disiapkan Itu Diberikan Pada Saya Untuk Saya Buka Kantor Di Jakarta Saya Butuh Pabrik Buatkan Pabrik Dan Seterusnya Seperti Itu Selain Itu Investor Untuk Startup Itu Biasanya Juga Membawa Ilmu Itu Ya Karena Biasanya Startup Baru Itu Mereka Fokus Pada Produknya Bukan Pada Cara Menjalankan Bisnis Ini Bisa Dilihat Pada Kasusnya Google Google Itu Ketika Berdiri Dulu Sergei Brin Dan Larry Pitch Itu Tidak Terlalu Tertarik Untuk Menjalankan Google Bahkan Sampai Sekarang Itulah Mengapa Sekarang CEO-nya Google Itu adalah Sundar Pichai Larry Page Dan Sergei Brin Sudah Tidak Lagi Aktif Mengur Google Google Berat Berat Di Berat Belakang Layar Mengerjakan Hal Lain Yang Mereka Sukai Mark Zuckerberg Itu Ketika Mendirikan Facebook Dia dapat Investor Dari Mark Anderson Mark Anderson Ini Menjadi Mentor Bisnis Dia Yang Membimbing Dulu Google Pertama Kali Berdiri Yang Menjadi Direktur Utama Bukan Sergey Prince Atau Larry Page Tetapi Siapa Seorang Veteran Yang Sudah Biasa Menjabat Di Posisi Direksi Yaitu Eric Smith Sudah Perlah Jadi Direksi Di Apple Direksi Di Perbagai Perusahaan Dia Diminta Untuk Memimpin Google Dan Eric Smith Membesarkan Google Sampai Kemudian Larry Page Dan Sergey Prince Dianggap Sudah Cukup Matang Dilepas Eric Smith Turun Tahta Tapi Dan CEO Menjadi Larry Page Tapi Larry Page Tidak Lama Kemudian Diserahkan Pada Sundar BJ Itu Seperti Itu Jadi Polanya Seperti Itu Lalu Juga Investor Ini Bisa Membawa Supplier Partner Bisnis Yang Lain Maka Kalau Anda Lihat Di Balik Tokopedia Dan Gojek Itu Ada Beberapa Nama Investor Yang Sama Dan Saya Duga Ini Saya Dugaan Saya Mungkin Nanti Bisa Dibuktikan Para Investor Ini Mendorong Gojek Dan Tokopedia Perger Karena Bagi Mereka Lebih Baik Memusatkan Kekuatan Kenapa Pesaingnya Sekarang Sudah Mulai Merambah Kemarin Saya Pergi Keluar Sebentar Itu Saya Melihat Banyak Orang Naik Motor Dengan Jaket Orange Jenga Cerah Bukan Bukan Buka Orang Tua Ternyata Shopee Food Jadi Shopee Yang Selama Ini Sudah Menjadi Salah Satu Pesaing Tokopedia Di Indonesia Terjun ke Shopee Food Dan Ini Berarti Dia Berada Pada Langsung Dengan Go Food Maka Masuk Akal Juga Dan Saya Kira Peluncuran Shopee Food Ini Sudah Diketahui Lama Oleh Tokopedia Dan Gojek Sehingga Memutuskan Tokopedia Gojek Merger Bisa Lihat Bagaimana Keputusan Menjadi Mitra Antara Tokopedia Dan Gojek Tokopedia Dan Gojek Jelas Bukan Pesai Bukan Pesai Bisnis Mereka Berbeda Tapi Justru Karena Berbeda Yaitu Kalau Disatukan Mereka Akan Jadi Punya Banyak Bisnis Itu Nah Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Baik Kita Masih Punya Satu Kali Pertemuan Lagi Depat Tapi Ini Saya Ulangi Sekali lagi Mungkin sudah Perasa Sampaikan Tapi Saya Ulangi Lagi Untuk Ujian Akhir Nanti Tugas Anda Yang Proposal Produk Itulah Yang Harus Dikumpulkan Jadi Anda Tidak Perlu Mengerjakan Soal Seperti Kemarin Tapi Anda Sebagai Kelompok Cukup Mengumpulkan Proposal Mengenai Produk Yang Sudah Ada Kemudian Komponen Komponen Sudah Ada Nanti Anda Harus Membuat Satu Proposal Lengkap Komponen Apa Saya Beritakan Minggu Depan Dan Nanti Dikumpulkan Sebagai Pengganti Ujian Akhir Dan Itu Adalah Kelompok Itu Nah Nanti Apa Yang Dikumpulkan Dan Kita Bahas Minggu Depan Tapi Mulai Sekarang Bisa Disiapkan Kumpulkan Lagi Semua Yang Sudah Kerjakan Setelah Ujian Tekas Master Itu Nanti Disatukan Diperbaiki Tentunya Karena Itu Seperti Komponen Komponen Yang Lepas Tapi Disatukan Dibuat Menjadi Satu Proposal Yang Utuh Dan Ada Hubungannya Antara Satu Komponen Anggarannya Harus Anggaran Desain Dan Sebagainya Itu Harus Menjadi Satu Kesatuan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Kira Cukup Sekian Perkulian Kita Hari Ini Dan Sampai Jumpa Minggu Depan Sampai Sampai